kenapa ya kok dupa itu beraneka ragam jenis, bentuk, warna, aroma yang tentunya ya jadi mereknya juga apakah bisa menimbulkan efek yang berbeda kepada alam semesta atau mungkin ke alam gaib itu sendiri dengan beda-beda aroma ini lupa pun sama, kita untuk orang siapapun membakar bisa tapi di saat dia memiliki passwordnya itu dia bisa di atas orang normal setiap manusia ini kalau untuk mewasilah dia harus paling enggak buka cakra di dalam dirinya jadi lebih-lebih kalau kewalian itu yang datang dia lebih semerbah ke itu ruangan itu bau, bunga melati terus minimal ilangnya 3 hari bila ini memanggil positif berarti ini bisa menjauhkan yang negatif juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu salam rahayu buat teman-teman jejak gentala jadi malam ini kita bahas lagi nih sama Mas Ryo nih jadi Mas Ryo ada beberapa pertanyaan yang kemarin belum sempat kita bahas mungkin malam ini kita bahas jadi Mas Ryo apa yang mau ditanya? nah ini terima kasih waktunya Ciseno lagi nih alhamdulillah berkesempatan untuk soan sama beliau lagi jadi begini Ki, saya itu kan tau jejak gentala itu kan karena penasaran tentang fungsi dupa alhamdulillah pas malam-malam habis diskusi sama para senior selesai diskusi belum puas nge-search di Youtube ketemu lah jejak gentala udah denger penjelasannya Ciseno tentang fungsi dupa itu sendiri hakikatnya, filosofinya, tentang kenapa sih orang tuh ada yang suka pake dupa gitu kan nah cuman kalo yang sekarang aku pengen tanya lebih spesifik lah begitu Ki lebih kepada kenapa ya kok dupa itu beraneka ragam jenis bentuk, warna, aroma yang tentunya ya jadi mereknya juga nah kalo memang fungsinya sama kenapa jenisnya banyak? nah aku kemarin sempat denger-dengar dari ya searching-searching lah kayaknya populer yang jenis buhur misalnya itu kan juga wangian juga ya nah buhur itu ternyata bahannya dari garu lah dupa kan garu juga ada terus populer juga biasanya dupa cendana ini kebetulan aku bawa nih cendana nih nah terus ada yang lavender ada yang amber ada yang mungkin agak ada aroma parfum atau menyan atau ya jasmin atau mawar gitu misalnya nah jadi mungkin pertanyaannya aku awali gini dulu kali Ki ya sebenarnya dari beda-bedanya bau ini berbagai macam bau ini apakah bisa menimbulkan efek yang berbeda kepada alam semesta atau mungkin ke alam gaib itu sendiri dengan beda-beda aroma ini ya jadi gini ya setiap keleluhuran gaib ataupun sebangsa kewalian atau misalkan karoma itu memiliki ciri khas kenapa dupa itu diciptakan berbagai warna beraneka raga wangianya terus juga keharumannya karena mereka itu biasanya mengikuti apa yang disukai dengan keleluhurannya contoh kayak misalkan kita ngundang jin ataupun sebangsanya gitu ya pakai buhur gak masuk dia harus pakai kemenyan oke ini satu jawaban nih baru satu nih terus kita misalkan dari bangsa kewalian kewalian itu kenapa dia menciptakan jasmin karena dia lebih populer dan para wali ini yang setau saya itu dia tidak pernah memiliki media bunga tujuh rupa karena dia bukan spiritual atau apapun tapi dia lebih memakai wangian yang beraroma bunga melati atau jasmin untuk jasmin kewalian kewalian oke jadi kalau untuk misalkan kayak nabi muhammad atau siapapun dia lebih menyukai garu sebangsanya buhur-buhur begitu wangian jadi kesimpulannya semua itu kayak kita lah mungkin kesimpulan disini kayak Rio dengan saya punya sesuatu hal makanan yang menjadi favorit ya contoh lu sukanya rendang gue belum tentu suka rendang gue sukanya ikan asin kayak gitu gambarannya kayak gitu jadi kenapa wangian apa dupa ini diciptakan itu beraneka ragam karena memang dia itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari keleluhuran atau aroma itu sendiri kebutuhan tapi kalau sekarang bahasa lucunya gini berarti alam gaib itu juga punya selera ada selera kayak orang ya ya sama kehidupan mereka dengan kita gak jauh beda oke sekarang pernah juga nih dulunya dia gue pernah ya ngalamin dulu jara disatu makam puayangan gue bakarin dupa dia gak hadir gue bakarin madat dia gak hadir gue bakarin buhur dia gak hadir terus dia minta apa tau gak lu dia minta apa apa tuh biritem loh kok malah bukan bukan bakar-bakaran bukan keterbiasaan dia makam puayangan iya makam dalang oh makam dalang makam dalang puayangan nah itu biritemnya diapain disiram aja di makamnya baru dia keluar aneh kan tanpa ada aksi pembakaran apapun gak ada aksi pembakaran kita bakar dia gak hadir nah itu lebih aneh lagi kalau kita misalkan mengupas ke situ jadi kesimpulannya yang kita panggil ataupun undang disini bukan ruh ya tapi lebih kalau misalkan saya itu menyebutnya itu karomah kalau karomah ini sesuatu hal ilmu yang ada di badan dia begitu dia itu meninggal otomatis ruh kembali ke Allah jasad kembali ke bumi yang tertinggal ini ilmunya kalau wali mungkin karomahnya nah ilmu ini menyerupai wujud dari beliau apa lo sukanya makanya kalau misalkan kayak jin-jin kafir atau ilmu-ilmu santet dia pastikan segala sesuatu hal kalau kita mau mengusir dia kan ada permintaan potongin gua ayam hitam lah kambing hitam atau segala macam kayak gitu gak juga beda seperti dupa jadi dupa itu kalau menurut saya sih hanya sinyal cuma kita harus menyesuaikan selera dia sinyal sih sinyal tapi spesifik harus spesifik ya kayak kita misalkan memanggil wali misalkan karomah dari wali kita bakar benyan gak akan dateng gak akan jadi kita harus menyesuaikan dia itu kayak kalau sama orang padang kita suguin rendang kalau sama orang Jogja suguin kudak kudak kayak gitu lah kurang lebihnya jadi gaib kayak kita juga sama gaib sama seperti kita jadi dia dia punya ciri khas ataupun punya selera makanya orang-orang yang memahami dupa itu oh makanya dia apa ga usah dupa minyak pun sama ada cendana ada melati lavender ada misalkan misik karena selera kayak kita misalkan kita mau sholat-sholat ya sholat jumat lah contoh dia lebih suka ada yang pake misik ada juga yang pake seribu bunga terus ada juga yang suka pake cendana untuk dia sholat itu kan selera itu akan terbawa disaat dia tuh nanti ini terutama buat orang-orang yang memang memiliki linui ya kelebihan yang lebih dari manusia biasa dia akan menyesuaikan dengan itu oke akan menyesuaikan dengan itu bukan berarti ga bisa dipanggil dengan lupa yang lain ataupun uangan yang lain bisa aja cuman ga terlalu maksimal harusnya kita manggil hitungan detik dia dateng ini hitungannya menit atau jam oke 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 jadi sekarang gini kalau gitu mereka yang beli dupa mereka yang bakar-bakar dupa atau kemenyan lah atau gaharu lah berarti sebaiknya orang sebelum beli ya paham dulu gitu ga harus paham juga tergantung niat yang penting niatnya tujuannya dupa itu bisa menjadi aroma terapi bisa menjadi pengaruh ruangan ga ada masalah ga mengundang jin juga tapi kalau kita punya ilmunya cara mengundang itu bisa siapapun ga ada masalah mau siapapun bakar dupa ga ada masalah dan itu untuk aroma terapi ruangan tapi kalau kita tahu jalurnya dan punya ilmunya untuk ngundang sesuatu hal kita pake dupa itu langsung ketemu ketimbang ga pake oke 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 lah sekarang gini nih kebetulan nih iseng-iseng nih malam ini karena aku di rumah nih kemarin habis ya coba-coba beli gitu lah ya kan sekarang bungkusnya lucu-lucu nih warna-warni menarik lah sekarang kemasannya kan kekinian karena aku juga ga terlalu paham karena seneng-seneng sama warna dan baunya aja gitu makanya tak bawa kesini kita ulas satu-satu ga apa-apa boleh nah aku ga tau jadi tadi katanya Kiseno ga usah paham dulu ga apa-apalah ya untuk aroma terapi atau apa jadi kalau misalnya aku di rumah hari ini bakar yang ini besok bakar yang ini besok yang ini gunta-ganti gitu itu ga apa-apa gitu ga masalah selagi itu untuk aroma terapi ga ada masalah kalau niatnya untuk aroma terapi wangi-wangi saja jadi nanti reaksi dari alam semesta atau dari alam gaib gimana ga bisa gunta-ganti jadi disitu ada chip hal gaib itu ada chip ada kuncian jadi kayak kita hp nih hp kalau di password itu kan harus membuka passwordnya semua orang bisa main hp bisa tapi kalau yang di password dia harus tanya passwordnya apa kuncinya apa gitu lupa pun sama kita untuk orang siapapun membakar bisa tapi disaat dia memiliki passwordnya itu dia bisa diatas orang normal contoh misalkan gua mau panggil siapa nih misalkan gua mau panggil misalkan hodam atau siapa hodam siapa yang mau dipanggil oke lah misalkan siluangi atau macan macan lodaya atau apa kita tau password kita bakar kita langsung basilah panggil dia dia bakal dateng tapi kalau kita ga punya chipnya ga punya passwordnya sampe budek panggil pake dupa 10 bal kayak gitu ga bakal ngaru ga bakal dateng ibar kata senjata itu tetep lebih kepada siapa yang menggunakannya ya siapa yang memakainya ya ya nah sekarang gini kita mulai yang pertama nih ini yang paling populer saya anggap aroma cendana ini seperti ini nih ini jenis cendana kalau ga salah ini 12 jam nah ini seperti ini nyun seo nah kenapa cendana itu kok populer sekali apakah karena sekedar nikmat aromanya atau mungkin ada chip tadi itu tapi populer loh cendana itu di istilahnya versi cinanya cendana bikin versi india juga bikin cendana cendana ini populer sekali iya karena cendana itu dipop apa ya orang-orang itu memakai cendana ya populer apalagi di indonesia gitu dia ada tumbuhannya ada pohonnya bukan cendana sih kalau menyan oke yang paling utama nomor 1 di indonesia itu menyan ya kembali lagi menyan itu ga harus dukun yang bakar ataupun paranormal normal siapapun siapapun bisa yang tadi itu tergantung yang menggunakannya kalau cendana ini masih tahap dihitungan di indonesia ini kedua oh istilahnya grade-nya masih grade 2 gitu masih 2 yang ketiga melati ini melati ini ada nih ini melati ini ini yang tadi katanya Kiseno kewalian kewalian ini melati dia ciri khasnya kalau kewalian itu datang pasti baunya muka melati kalau dia orang berpikir oh kok melati kuntilanak bukan kuntilanak itu lebih ke bunga kenanga kalau udah bawa kenanga itu pasti ada kunti jadi kalau melati itu kunti salah persepsi salah persepsi menurut saya sekarang hoax jadi lebih kalau kewalian itu yang datang dia lebih semerbahaya itu ruangan itu bau bunga melati terus minimal ilangnya 3 hari 3 sampai 7 hari kok awet awet kalau dia datang kalau dia sampai hadir oke gitu bisa 3 sampai 7 hari iya 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 terus yang ketiga itu kan jasmin apa melati yang keempatnya itu gunung kawi oh itu itu merek yang cukup populer banget dan harganya cukup ekonomis lah ya iya itu paling mainstream lah kalau istilahnya di di jawa itu mainstream banget gunung kawi itu tapi itu itu bagus juga bagus gunung kawi itu bagus banget tapi itu lebih lebih cepetnya kalau kita meminta kehadiran hodam kalau gunung kawi semuanya sebenarnya bisa tergantung siapa yang memakainya cuman kalau saya punya keterbiasaan itu ya rata-rata bunga melati saya pakenya jasmin ini ya jasmin karena yang saya panggil itu kan yang memang karomah-karomah gitu jadi ya setiap manusia itu pasti punya kesimpulan dan persepsi masing-masing ya ada juga oh itu kan cuman wangian ya sah wangian itu bisa juga memanggil jin sah memang benar bisa itu bisa memanggil hal-hal yang negatif memang bisa tapi kembali lagi orang itu tau gak caranya buat ngebukanya gitu ya tadi itu kodenya itu chipnya itu passwordnya kalau dia tau dia bisa aja magil gak usah pake kayak gini pake menyan aja datangin bisa nah sekarang begini ini lucu-lucuan gak tau bener gak tau enggak daripada saya berasumsi tetap harus bertanya kepada yang lebih berpengalaman ada yang bilang bahwa apakah itu ritual atau doa melalui asap yang dibakar apalagi asap-asap yang wangi ada opini atau ada pendapat bahwa saat kita merapal doa atau kalau bahasa kerennya itu make a wish tapi sambil ada asapnya begitu katanya kok asap-asap ini bisa mengantarkan doa atau sugesti kita ke langit itu kalau menurut pandangan kisahnya itu bagaimana benar bisa ya kembali kita yang saya jelaskan dia tau passwordnya atau kodenya atau enggak gitu oke jadi mewasilah misalkan dia untuk mewasilah dia minta dengan apa minta dengan Tuhan minta doa dengan Tuhan sebenarnya Tuhan itu kan kalau menurut saya punya kesaktian dari lebih dari apapun tanpa begini yang dia bisa cuman terkadang orang abdolnya oh gue pengen pakai ini biar lebih abdol gitu itu bisa cuman cepat atau enggaknya manusia ini ya tadi harus punya ilmunya kalau dia enggak pernah melakukan ritual ataupun perjalanan supranatural ya bakar-bakar aja wasilah jikir-jikir aja gitu makanya disitu kan setiap manusia ini kalau untuk mewasilah dia harus paling enggak buka cakra di dalam dirinya jadi cakra dalam dirinya itu paling enggak kebuka cakra mahkotanya kalau enggak kundalininya atau cakra beramanya cuman lebih utama itu ya kalau misalkan membakar gini lebih bagusnya paling utama itu dimuka cakra kundalini mata batinnya itu kalau untuk yang ritual jadi dari pembicaraan yang dari tadi kita bisa ngambil kesimpulan bahwa mau difungsikan sebagai aromaterapi silahkan mau difungsikan sebagai media ritual boleh silahkan kalau tahu caranya artinya enggak sembarangan orang bisa bergaya tanda kutip bergaya bakar sesuatu terus wah gitu kan tidak semua orang berarti tapi ya setidaknya dapet wangi lah lumayan abot aromaterapi ini lucu nih ini saya enggak tahu ya ini merek-merek kayak gini ini macam-macam ini ada ada bau kayu ada wood atau ada ember semuanya ini lah jenisnya ini kan jadi banyak sekali lah ini dari India kalau enggak salah ini dari India yang ini sepertinya buatan Cina sepertinya dipakainya tapi di tanah Jawa gimana ya karena dia masih satu jalur ya mau dibuat dimana produksi dimana kalau misalkan dia masih jasmin ataupun dia masih masuk ke wangian dengan karena di Indonesia itu kan dia lebih menggunakan kayak cendana itu kan dipakai kayunya pohon cendana gaharu pun ada jadi pohon menyan pun ada pohon menyan jadi selagi itu masih dipakai orang-orang dulu itu seneng sesuatu hal yang memang wangi kayu-kayu yang wangi jadi itu sebenarnya bisa juga sebagai suges juga bisa terus dari keterbiasaan telur-elur kita juga bisa cuman yang memang saya alami media dupa ini bisa memanggil sesuatu hal kalau yang manggil bisa kalau yang manggil bisa oke gitu kalau yang manggil bisa dan dia tahu caranya kuncinya itu kayak kitalah manusia manusia itu kan semua dikasih mata bisa melihat tapi mata lahirnya mata batin gak semuanya bisa melihat dan orang-orang tertentu yang bisa melihat untuk bisa melihat sesuatu hal yang gaib manusia itu kan harus dibuka dulu mata batinnya ada proses disitu ada proses sama manggil kayak gini pun ada proses gak semuanya bisa jadi ibarat kata kalau ini tuh pistol dipegang sama orang yang gak jago nembak ya kemana-mana kurang efektif lah iya apalagi pistol gak dikasih peluru pajangan doang pajangan doang cuman bentuknya doang dinikmati keindahannya aja iya 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 sekarang gini aku pengen tanya gini bakar dupa lebih bagus indoor atau outdoor lebih bagus outdoor malah outdoor karena kalau indoor gak semua orang itu bisa terkena dengan aromanya itu dan bisa terkadang sesak nafas kalau yang segede gini ya mungkin kalau yang ukuran masih mini yang kecil-kecil sih boleh bagus di dalam ruangan tapi itu gak boleh di ruangan yang tertutup karena mengganggu pernafasan pastinya berarti usahain jendela dibuka gitu otomatis dibuka kalau gak ngelekap disitu bahaya kalau orang-orang karena gak semua orang itu bisa menerima smoke gitu ya asep-asep kayak gini itu gak bisa ya lebih bagus sih kalau saya wasilah buat jikir saya lebih suka di outdoor makanya kalau orang-orang duduk ataupun mungkin ya di jaman nabi atau wali dia lebih sering di saat tengah malam dia menatap langit itu berdoa nah jadi kita untuk tengah malam lebih bagus kalau saya sih jam 1 jam 2 bakar dupa udah saya jikir disini jadi langsung ke langit nah dari saat itu dupa berperan sebagai wasilah wasilah apapun aromanya apapun aromanya karena ini bukan kodam-kodam bukan kodam ini bebas kalau ini beda kalau kita rekenaan Tuhan itu bebas jadi kata kuncinya adalah kalau untuk yang kodam-kodaman atau makhluk gaib spesifik spesifik tapi kalau memang mau dijadikan wasilah untuk berdoa di alam bebas kepada Tuhan bebas bebas aromanya apa aja ini penting untuk diketahui nih daripada orang gak tau terus nanti kecewa bagaimana salah beli nanti marah-marah ke tokonya iya 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 jadi tadi itu bukan cuman mitos ya bahwa memang itu wasilah asap itu ya adalah reaksi dari alam semesta ada ya karena asap itu pun dan langit itu langit menurut saya itu langit gaib langit tidak langit bisa kita lihat tapi tidak bisa kita gapai oke begitu pun awan awan itu asap bisa kita lihat tapi gak bisa kita sentuh kita pegang iya 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 nah sama seperti ini ini dibakar keluarnya asap medianya yang malu itu oke 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 nah sekarang gini ini mungkin agak menjuru sedikit ya tapi ya namanya juga orang penasaran kalau gak salah kemarin saya tidak hafal memang saya bukan seorang penghafal ya dari youtube kemarin saya sempat buka youtube shorts lah beberapa youtuber ada yang mengatakan malekat di malam jam tertentu turun ke bumi dan sebagainya malekat itu menyukai wawangian benar artinya malekat akan kurang suka dengan bau busuk atau bau-bau yang kira-kira ya tidak tidak sedap lah iya berarti apapun bentuk wawangiannya apakah itu parfum minyak apalagi dupa aromaterapi itu berarti malekat lebih prefer segala sesuatu wawangian itu disunakan boleh dipakai boleh enggak tapi gini loh kita misalkan sholat berjamaah sholat jumat ya kan kita jambat udah bisa dikuli bangunan nih terus kita gak mandi karena waktu mepet terus kita langsung sholat sebelahnya itu ganggu gak dengan bau badan dia iya ya mungkin agak tahan nafas tapi kalau orang yang pakai parfum keganggu gak malah ikut menikmati malah ikut menikmati ya bedanya disitu aja jadi itu kalau misalkan kita disitu kan jatuhnya makro apa makro makro itu jadi makanya kalau bau kalau bau gak dosa sih gak dosa tapi ya mengganggu kayak bau jengkol gitu ini maaf loh ini bukan maksudnya apa tapi kan mungkin memang betul gitu ya sama kita yang menikmati tidak dilarang tapi kalau bisa jangan oke jadi kayak kita kita gak merasa bau badan kita kayak gimana tapi sekelilingnya itu kan mengganggu sama kayak kita makan jengkol jengkol itu kan makro kayak misalkan kita yang menikmati begitu kita keluar buang air seni kan pasti mengganggu orang yang masuk ke toilet itu oke oke kayak gitu jadi lebih bagus ketimbang kita ini ya tadi itu kayak misalkan albobo yang gak enak ya lebih bagus ya wawangian disunahkan jadi segala bentuk wawangian itu adalah sunah bahkan jadi kalau mungkin maaf ada pandangan-pandangan wah itu rumah tangga disitu atau rumahnya sih itu suka bakar-bakar dupa ini kelenik mistik gitu gimana itu gak ada masalah urusan dia yang penting kitanya gak tapi kan citranya kan jadi kesannya kalau kita bisa ketemu dengan dia kita jelaskan padahal kan sunah kan sunah kalau gak sunah sekarang sekarang kalau wangian itu gak sunah ngapain Kak Abah dikasih minyak wangi aja raswa tadi pakein minyak wangi kan memang sunah hukumnya oke kalau memang ada larakan kenapa mesti diharap itu bikin dia gaharu bikin terus dia mandat Sulaiman terus bikin ya mandat-mandat atau buru segala macam itu ya memang karena disunahkan jadi pokoknya benda-benda ini sifatnya positif ya positif jangan malah dicap ini benda negatif loh bisa menjadi negatif nih kalau kalau contoh ini lo pohon lo meminta disitu keberkahan apa lo minta keberkahan minta rezeki dengan danyang ataupun dengan penghuni pohon itu terus lo bakar lupa itu sesat penggunaannya penggunaannya kan tergantung orang ya orangnya dong iya tapi kalau bendanya bendanya enggak seharusnya positif positif karena wawangian wawangian tapi penggunaannya ini bisa menjadi penyesatkan kalau tadi contohnya itu kan sama dengan kita itu menyembah berhala ataupun kita menduakan Tuhan dia digunakan oleh orangnya untuk menyembah berhala benar lah dianya kan enggak dia benar mati kok menurut sama orangnya aja kan iya iya jadi ini positif tapi bisa digunakan dengan orang yang negatif orangnya orangnya bukan bendanya perbuatan dari orang tersebut perbuatannya ya contoh pesugian orangnya cari pesugian ya ya pasti dia bakar dupa-dupa kayak gini itu ngapain nah itu jadi persepsi orang itu jadi berpikiran bahwa kayak gini ini salah sesat gitu diasosiasikan kepada hal-hal yang negatif dan keleni keleni jahat ya jadi disangkut-sangkutin ke situ terasosiasikan terasosiasikan kepada ilmu hitam iya 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 itu sekarang gini misalnya orang bakar dupa enggak ada niat apa-apa tadi kan misalnya Kiseno tadi sempat Kiseno lebih prefer bahasa kerennya di outdoor bakar dupa kita enggak niat apa-apa enggak ada manggil apa berdoa pun tidak bakar ada yang bilang lu bakar-bakar begituan mengundang pada dateng ini dateng itu ntar mengundang yang serem-serem padahal meskipun niat lu enggak begitu hati-hati lu yang serem-serem dateng lu nah itu asumsi yang salah ya udah gue jelasin tadi ini sama kayak aroma terapi aroma terapi itu segala sesuatu hal itu sebenarnya positif sih menurut gue sih enggak jauh beda kayak ini enggak jauh beda seperti pengaruh meruangan ya Stella atau segala macem kan sama ada dia rasa apa ada rasa jeruk ada segala sama ya kalau kita hanya membakar tidak tidak mengundang atau membaca mantra segala macem enggak ada apa-apa enggak ngundang juga tapi reaksi dari dari yang goib-goib di seputar rumah gimana dia pasti seneng malah positif malah positif mereka seneng ketimbang apa ya yang bau-bau busuk kayak gitu dia mereka juga enggak suka kalau yang suka bau busuk katanya malah yang goib negatif yang negatif kayak misalkan kuntilana pocong itu suka yang busuk-busuk suka dan mereka pun memang aromanya udah begitu beneran Ki beneran lah merinding kalau misalkan dia bau anjir kita rumah bau anjir bau amis gitu itu udah pasti kuntilana terus kalau kayak bau ubi gosong tau singkong gosong pernah dengernya bau kentang rebus beda beda Jin kalau udah bau singkong gosong ataupun ubi gosong ya itu pasti pocong sekitar dia pasti ada bau singkong gosong pasti yang datang adalah pocong poci baru tau nih saya baru denger terus kalau yang misalkan baunya perengus baunya perengus itu kayak apa ya perengus itu kayak anjir-anjir gimana terus bau perengusnya itu nyengat banget nusuk gitu ke hidung itu berarti ada genderwo genderwo malah perengus katanya gendero bau kentang rebus enggak kentang rebus itu yang model-model jin oh gitu kalau misalkan perengus itu bau genderwo terus yang saya pernah ketemu pocong itu pun pertama baunya karena sering explore juga ya saya sering explore di tempat-tempat horror gitu pertama udah nyium auramanya bau singkong siapa yang bakar singkong begitu gue shoot gue jalan beberapa langkah terus ada dia bener cuman enggak bisa ke shoot kamera makanya gue agak bingung kalau dia bisa ke shoot kamera itu itu setan bener atau bukan gitu karena setan itu bentuknya sifatnya halus kalau bisa ke shoot kamera dipertanyakan karena gue beberapa kali mata liat tapi begitu kita shoot enggak bisa oke emang emang gelombang dari mahluk gaib itu sama kemampuan kamera meng-capture itu tidak nyambung enggak nyambung lah sekarang gue mau tanya manusia sama handphone sempurna mana ya sempurna manusia sempurna manusia karena manusia menciptakan handphone sekarang gue tanya lu bisa enggak ngeliat setan enggak enggak berarti kan untuk ngeliat setan berarti dia harus ada sesuatu hal ada miss di dalam diri kita memang untuk super natural harus dibuka manusianya enggak semuanya bisa ngeliat apalagi handphone logikanya kayak gitu ini kita enggak maksud ini tadi ya kan enggak ngomongin itu yang ngomongin tapi ini malah jadi lucu jadi ini enggak maksud ngebahas siapa siapa ini enggak ada enggak bahas tapi intinya makhluk gaib yang sesungguhnya mustahil tertangkap kamera kecuali orbs orbs ya tapi kalau sampai jelas banget itu enggak gue enggak ngerti deh itu makanya itu gue bingung kadang ini bener atau enggak gitu kok canggih banget kameranya gitu ya gue punya handphone yang bagus gue enggak bisa ngesetnya gitu oke ini sekilas info kok sekilas info kok peace jadi ini enggak bahas siapa ya ini menurut persepsi gue sendiri gitu oke oke dari pengalaman spiritual iya oke kembali ke ini aja deh udah daripada nanti malah tidak damai jadi dupa wangi wangi adalah sunah dan ini lebih menarik gaib-gaib positif kalau kalimatnya jadi kita balik bila ini memanggil positif berarti ini bisa menjauhkan yang negatif juga atau at least yang positif berdatangan maka yang negatif kan juga kurang suka dengan yang ini berarti ya setidaknya mengundang yang positif-positif aja lah bisa kalau memang kita ada terah kalau ada terah ada turunan contoh misalkan kita punya terah atau turunan atau punya guru mursit kita panggil yang positif datang otomatis yang negatif pergi tapi kalau misalnya orang biasa lah ga punya terah ga punya apa pokoknya rumahnya dibuat auranya wangi aja gitu aura rumahnya jadi positif juga ga tuh sekitarnya positif positif cuman untuk mengusir yang negatifnya belum tentu kita ga pengen ngusir deh tapi minimal dikelilingi dengan yang positif bisa bisa yang penting misalnya kayak gini kita bakar nih ya pengen aura rumah kita ini menjadi positif yaudah bacanya apa misalkan banyak jikir al patih atau anas atau ayat kursi atau doa nur buat atau apapun itu menjadi aura positif sambil berdoa kepada Tuhan sambil secara aroma terapi juga nikmat aura pun jadi positif cuman kalo kita bakar lacepin aja ga ada aura-aura apa-apa ya memang aroma terapi aja itu pun juga positif dong positif secara kenikmatan kan positif juga karena dia untuk mereleksasi mereleksasi diri kita sendiri aku puas lah dengan penjelasan dupa-dupa ini soalnya gimana ya kadang-kadang tuh orang tuh kan persepsinya wah nih bau dupa pasti begini pasti begitu seharusnya ya ga usah terlalu berpikir terlalu nuduh begitu lah ya iya iya baik nih kalo begitu terima kasih penjelasannya saya juga jadi merasa ga sia-sia nih beli-beli ini semua mahal-mahal apalagi ya satu tuh bisa berapa tuh seratus berapa tuh seratus kebetulan ini ini saya agak nyebut ya ini isinya kalo ga salah isinya 12 ini seratus sepuluh ribu nih ini untuk 12 jam nih tebel-tebel nih seratus ribu yang ini kalo ga salah satu bungkus kemarin 60 atau 70-an gitu ini semua habis 500 ribu paling ga kan tapi belinya ga bareng ga bareng dalam satu hari langsung beli gitu yang ini gini-gini kalo ga salah 70 ribuan kalo ga salah tapi isinya cuma 2 biji ya lucu-lucuan karena karena ngeliat warna-warna aja bungkusnya unik-unik ya jadi sekarang lebih kekinian begitu gitu kiseno maturnun jelasannya maturnun oke guys jadi cukup sekian pembahasan dupa nih part 2 nya ya karena kita pernah membahas dupa dan ini ada resumber dan viewers juga dari jejak kentala menanyakan secara spesifik tentang dupa jadi kita kupas dupa dan aromanya jadi ini menurut persepsi saya pribadi gitu jadi mohon maaf kalo misalkan ada sesuatu hal yang ga berkenan karena memang tujuan kita disini membahas yang memang sepengalaman dan sepengetahuan saya oke jangan lupa like subscribe and comment assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rayu salam rayu